Udah sih bang, demi kesehatan jiwa raga mending dikurangi porsi review film-film horror Indo Biar semakin berkurang populasi film horror di bioskop-bioskop Indo Akhirnya, gue menemukan juga sebuah komentar yang tidak tolol-tolol banget ya Tapi sangat-sangat bisa diperdebatkan dan sangat-sangat bisa dibantah argumennya Karena komentar barusan gue ambil dari salah satu review film horror sampah Indonesia yang baru gue Kemarin upload ya, untuk filmnya sendiri yang bisa gue nilai, ya sampah ya Mohon maaf, gue langsung ngomong ya, sampah ya sampah gitu Dia komen di situ tuh, artinya sebenernya dia setuju sama pendapat gue Cuma dia salah tangkap terhadap argumen gue mengenai film horror di Indonesia Nah, inilah yang sebenernya pengen gue perdebatkan, jadi ya kita bahas aja langsung sekarang Welcome back to Ngelantur Indonesia Sekuai nonton, skip, blow on Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen yang udah lama kita gak buat Yaitu Hot Takes Ya, turut berduka cita buat kalian yang baru pertama kali menemukan segmen Hot Takes di Ngelantur ya Kalian bisa cek 7 episode sebelumnya di playlist yang Ngelantur, udah gue buat semuanya Dan ini adalah episode ke-8 Dan kalau kita perhatikan komentar dia, ya kita baca tadi namanya siapa? Selamat untuk Alfien Shach Ya, ribet banget namanya Tapi selamat komentar anda terpilih untuk masuk di segmen Hot Takes yang Ngelantur Jadi, di segmen Hot Takes ini kita akan memperdebatkan, kita membantah argumen-argumen yang dilontarkan oleh para netizen Di kolom komentarnya YouTube Ngelantur gitu Cuma, gak sembarang komen yang bakal gue pilih Kalau misalnya komennya masih level 1, 2, 3, nah itu bakal gue pilih Contohnya ini, komennya masih bisa diperdebatkan, masih asik gitu untuk kita bantah gitu ya Tapi kalau misalnya komennya level 5.112, berapa gitu kan Nah, itu ya udah mati aja lu Ya, itu komen-komen tipe kayak misalnya Enak banget lu kritik-kritik film, emang lu bisa bikin film? Nah, itu kan komen level 7.127 gitu kan Nah, itu level kayak gitu gak bakal gue bales gitu kan Nah, tapi komen kayak gini, ini bagus nih Ya, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, jangan lupa join grup Telegram Ngelantur Korps bagi yang belum join Ya, linknya gue taruh di description box biar kalian bisa ngobrolin seputar perfilman dan TV series bareng 1.300-an Ngelantur Korps yang lain Udah rame nih gitu ya Yuk, join aja, feel free aja Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan utama kita Oke, kalau misalnya gue baca komentar yang tadi 5 tahun yang lalu Itu bakal beda cerita Karena 5 tahun yang lalu, mungkin kalau misalnya gue baca komentar kayak tadi tuh Gue langsung reply up, up, up Karena gue setuju banget gitu Karena gue benci banget sama yang namanya horror, apalagi dari film Indonesia gitu ya Dari dulu, kalau kalian Ngelantur Korps sejati harus ada tau lah Gue dibesarkan lewat film-film Disney, film-film Pixar, film Dreamworks, animasi Amerika yang berkelas gitu Hollywood lah, film Marvel, Spider-Man, MCU Itulah semua film-film yang gue tonton, yang gue sukai dari dulu Jadi ketika Indonesia mengeluarkan film-film horror bertubi-tubi di bioskop, ya gue sih bodo amat gitu Gak bakal gue pernah tonton Dan tentunya 5 tahun yang lalu, pasti gue beranggapan kalau misalnya horror di Indonesia tuh harus musnah gitu Tapi, gue yang sekarang sudah lebih bijaksana Gak lah Ya cuma, kita harus sadar juga ya Kalau misalnya memang inilah culture kita Gue udah berkali-kali bilang kan Kalau misalnya, orang-orang Indonesia kenapa suka film horror? Karena memang ini sangat kental dan sangat dekat terhadap kebudayaan kita gitu Dari kita kecil, lu bayangin ya Orang-orang pasti, kalau lagi mau azan maghrib gitu ya Jangan lewatin pohon beringin yang ada di situ Itu ada penunggunya tuh, ada genderwo di situ Itu kan cerita yang selalu diceritakan dari emak-emak kepada anaknya Sepanjang zaman di Indonesia Pasti seperti itu Atau hal-hal sekecil, kalau misalnya kita mau ke toilet, terus mati lampu di toilet Itu kan pasti kayak, wah itu pasti ada setan di toilet, itu ada penunggunya Itu adalah culture kita Dan culture adalah culture Mau sampai Indonesia juara piala dunia tahun berapapun ya Itu gak bakal bisa hilang Kalo kalian sempet liat berita kemarin mengenai ada orang yang kesurupan menonton salah satu film horror viral yang kemarin gua katain sampah Nih Itu kan ada yang kerasukan tuh, dan itu rame tuh di reels, di tiktok, di mana lah dipotong-potong gitu kan beritanya Dan tentunya masih ada aja yang tulis di kolom komentar Wih gila, kok bisa nih kerasukan, wah ini berarti filmnya real banget nih, ini film luar biasa banget Gitu ya, atau bahkan kemarin ketika gua bilang filmnya S4, terus banyak yang bilang Bang, tapi kemarin di bioskop gua ada yang kerasukan loh bang Ya, artinya main lu kurang jauh ya Kurang jauh pos mainnya Ya, kalo kalian punya logika dikit ya, punya IQ 5 aja gitu Kalian bisa compare lah sama film-film misalnya, film-film horror Amerika Dari dulu gak ada tuh beritanya Di penayangan film horror Amerika, kesurupan gitu Kakak pernah ada Apakah ini ada hubungannya dengan Loki yang tidak membuka gerbang multiverse Untuk para setan bisa pindah-pindah universe dari universe Amerika ke Indonesia gitu Ya kan gak gitu dong Artinya apa ya, apa sih ada settingan di belakang Itu logika kita kalo jalan dikit harusnya lu bisa tangkep lah Itu udah pasti bagian dari marketing yang menimbulkan cuan yang Lagi-lagi kita gampang sekali dimanipulasi Itu nanti kita bahas di belakangan ya Masalah netizen, masalah masyarakat kita Tapi itulah yang pengen gua ngomongin Kalo masyarakat segampang itu percaya Karena memang kita udah deket nih sama hal-hal mistis seperti itu Tapi gua gak bisa bohong juga Kalo itu adalah kekuatan utama juga Meskipun ini adalah minus dari masyarakat kita Tapi ini juga kekuatan utama Dimana memang negara kita kaya Akan unsur-unsur seperti itu Mistis, mitologi, ceritanya tuh Bahan mentahnya tuh udah mantep gitu loh Bahannya tuh udah mewah Tinggal cara masaknya aja Supaya jadi masakan yang nikmat gitu Perbendaharaan setan kita dari dulu udah gua bilang Yaw lah Horor-horor luar tuh sama kita Kotong, kuntil anak, sundel bolong, suster ngesot Kuyang, wewe gombel, gendruwo Gila udah terlalu bejibun setan kita Dan serem-serem gitu Kalo misalnya kita compare ya sama Ya gak usah jauh-jauh ngomongin zombie Atau vampirnya Amerika yang Itu mah keren-kerenan gitu ya Setan yang gak ada serem-seremnya gitu kan Apalagi kita ngomongin horor harusnya bisa bikin serem masyarakat Nah, atau misalnya Asia aja deh Cina Apa vampir Cina itu lompat-lompat Dipakein stiker dikit kan langsung ke Langsung diem gitu Setan apa itu? Kita dong ya Kalo di Jepang tetenya kemana-mana Kalian suka kan Kalo di Indonesia tetenya kemana-mana Itu serem sekali ya Wewe gombel Ya tapi pada akhirnya Eksekusi film kita selalu kalah kan Sama film luar Artinya apa? Artinya masalah di eksekusinya Masa kita mau kalah sama film horor luar Yang setannya jauh lebih gak serem dibandingkan kita Dan itu adalah kekuatan utama yang harus kita percayai Kita gak boleh lepas dari itu dulu nih Kita harus paham dulu kekuatan kita disitu Gue pernah denger podcastnya Kemal Palevi Kalo gak salah yang ada Skinny Indonesian disitu Kalo gak salah mereka ngomongin Kalo misalnya di IKN dibuat sebuah taman wisata Model-model Disneyland Atau Universal Studio Tapi setan Indonesia Itu pasti keren banget Dan gue setuju banget Itu pasti mantep banget Dan itu secara cuat Wah itu pasti orang luar negeri Berbondong-bondong dateng ke Indonesia Untuk dapetin wisata itu Karena memang setan kita keren men Bagus Dan gue liat masih banyak ya Netizen Indo yang berkomentar Boykot film horor Indonesia Apa nih horor gak jelas gitu Yaudah lah gak usah ada horor di Indonesia Kagak bakal kejadian bos Ya gue kasih tau ya Itu chance-nya Mendekati 0% Atau bahkan 0% Kalo misalnya horor di Indonesia tuh dihilangin Gak mungkin Pertama yang perlu kalian ketahui adalah Negara kita Masih negara berkembang Kita gak bisa bohong gitu PDB per kapita kita Masih di angka 5.000 USD lah Kalo mau negara maju Minimal tuh 12.000 USD Gimana caranya gitu Ya 245 bisa gak tuh ya Cuman dari situ aja Kita harus bisa paham Kalo misalnya negara kita Ya harus oportunis Belum bisa idealis Gitu loh Jadi ya Sebenernya gue gak terlalu permasalahan Kalo misalnya ya film Indonesia Buatnya horor Horor Ya itu oportunis Dan memang masyarakat kita Sukanya itu Gue juga gak bisa munafik Industri perfilman itu kan adalah salah satu industri yang penting sekali Untuk meningkatkan sektor di bidang lainnya Untuk meningkatkan PDB per kapita Indonesia Itu penting banget loh Industri perfilman Makanya Ya udah Yang caranya bikin masyarakat mau nonton Sampai kayak orang gila Ya dari dulu apa Ya horor Siksa kubur Nih film kemarin Itu kan selalu puset Wuh gila Gitu kan Bandara uhi Wuh juta-jutaan Lu bandingin sama genre film Indonesia yang lain Jauh banget Beda sama Amerika Gitu Amerika mau bikin film hitam putih Cuman di satu ruangan pun Pasti banyak yang nonton Gitu Karena apa Penduduk mereka Ngerti kualitas Paham kualitas Kita masuk ke alasan kedua Nah Alasan kedua adalah dari masyarakatnya nih Masyarakat kita jauh dari yang namanya Ngerti masalah kualitas Dalam sebuah film Estetika Seni Itu gak ada ngerti-ngertinya Gitu Ibarat ya Masyarakat Indonesia itu punya Reverse Card Uno Hehehe 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 Reverse nih Dalam artian Film berkualitas yang tayang Di bioskop Yang misalnya gue kasih rating Bisa di atas 8,59 gitu ya Itu dinilai jelek Sama para netizen Indonesia Dikasih reverse nih Makan tuh Hehehe Giliran film-film kayak kemarin Yang gue review Waduh Ini paling gampang ya gue kasih tau ya Gue gak mau sebut merek Lo cek aja Di aplikasi-aplikasi yang bioskop Coba let's cek tontonan Itu kan ada rating-rating tuh biasa Lo perhatiin Vina kemarin ratingnya berapa? 9,5 Bos Sedangkan kemarin gue kasih rating 2 Hehehe Bedanya 7 lebih Atau misalnya Glenn Freldi Yang gue kasih rating berapa ya 5an atau 6 gitu Buat netizen 9 juga bos Lebih dari 9 ratingnya Lo bisa cek deh Gak usah jauh-jauh Ngomongin siksa kubur Atau Badarawi aja Ini film-film horror lokal Yang menurut gue ya Lebih oke lah At least gitu Dibandingin horror-horror yang ada Badarawi pun masih Bisa gue nilai bagus Dari segi estetikanya gitu kan Tapi ratingnya berapa? Cuman 8an Vina 9 Bos 9,5 gitu Possession nih Yang baru gue review kemarin Yang secara estetika tuh Keren banget seninya 5,9 ratingnya bos Di aplikasi itu yang gue kemarin cek Artinya apa? Ya itu reverse card Orang tuh gak ngerti Secara kualitas Menikin Indo Civil War yang sebagus itu Cuman 8 Planet of the Apes Kemarin juga 8 doang gitu Jadi kayak Setelah gue review Vina sampah gitu kan Kemarin langsung banyak yang komen gitu Lah bang Tapi kok gue liat di google Kok ratingnya tinggi banget bang? Ya jangan liatnya google bos Ya itu kan Yang nilai siapa? Yang nilai yang orangnya Gak ngerti kualitas Itu kan yang harus kita pahami Di negara kita Kontradiktif Antara kualitas Sama pendapatan Gitu Beda sama di luar Di luar negeri Itu sejalan Antara kualitas Sama pendapatan Lu mau film Fast and Furious Yang akhir-akhir ini Sampah pun Ya kita gak bisa pungki Di awal-awal Itu bagus Film Fast and Furious 1, 2 Tokyo Drift gitu Itu kan film-film keren Dan itulah yang menjadi fondasi Kenapa Fast Saga bisa dibikin Sampai 10 film Dimilking Yang harusnya gak usah dimilking gitu loh Nah Kenapa bisa dimilking? Karena ada fondasinya Film berkualitas dulu Barulah dibikin franchise bagus gitu kan Nah kita gak Kalau di kita Berdasarkan apa? Viral FOMO Gue mau ikut-ikutan aja FOMO Wih Final kayaknya keren nih Pada bilang bagus Wah ikut-ikutan Ratingnya tinggi FOMO Beda Masyarakatnya beda Makanya perlu channel Kayak yang lantur gini Yang kritik abis-abisan Bombardir Udah kita bilang Sampah ya Sampah Kalau enggak Masyarakat sampai kapanpun Ya gak bakal bisa berubah Lah bang Tadi di awal-awal Lu bilang Kalau misalnya sampai kapanpun Emang Indonesia gak bisa lepas dari horror Ya emang iya Tapi apakah Horror Indonesia selalu sampah? Ya kan enggak Banyak kok horror berkualitas Apalagi belakangan ini Makanya gue lagi seneng Film Indonesia tuh Ya horror-horrornya tuh Lagi bagus gitu Post-station kemarin Gue nilainya cukup oke Hampir 7 Gue kasih rating gitu kan Siksa kubur Badarawi pun peningkatan Daripada KKN gitu Artinya kita bisa kok Bikin film horror Indonesia Cuman mau atau enggak Masalahnya kan disitu Kalau misalnya PH-nya sama sutradaranya Ada punya visi Untuk membuat film horror Yang memang bagus Yang bener-bener serius dibuat Ya pasti kita bisa bikin film horror Dan bahkan dibuat IP Sampai kayak Tadi gue bilang gitu Kayak Universal Studio Versi horror di KN Bisa banget Kalau emang film-film kita Emang mau dibuat Secara seserius itu Ya kalau misalnya sutradaranya Gak punya visi Cuman main opportunis Yang penting buat horror Semurah mungkin Dapet duit sebanyak mungkin Ya gak bakal bisa selesai Sampai kapanpun Ya begini-begini aja Negara kita perfilman Makanya kemarin tuh Kalau gak salah Ada yang tulis di kolom komentar Yang ngelantur juga ya Ah bang Ini mah lu aja Yang terlalu ngeliat Kalau misalnya Joko Anwar Lu bilang bagus Kalau Agi Umbara Lu bilang jelek Ini kan Nah kalau komen-komen kayak itu Gak bakal gue masukin ke hot text kan Kenapa? Karena itu komennya level 7.992.000 gitu Level tolola udah bener-bener Gak Ya namanya beda sutradara Ya beda kualitas dong Gak bisa lu sama-samain gitu Bukannya karena gue benci Pribadinya Agi Umbara Atau gue suka pribadi Joko Anwar Enggak Yang gue liat kan hasil karyanya Ya selama ini Agi Umbara buat film horror Kayak begitu Giliran dia bikin Comic 8 Gue uji loh Salah satu film Indonesia Yang paling gue suka Comic 8 bagus Komedi Ketika dia bikin horror Mohon maaf Gitu loh Kalau Joko Anwar kan ya Secara estetika Meskipun banyak yang jelek juga ya Gak semua film horror Joko Anwar bagus juga Masih banyak yang kurang Tapi kan Dia punya visi keliatan loh sutradaranya Makanya lu perhatiin deh PHPA misalnya kayak Imaginary Atau Visinema Ini berkali-kali gue bilang Ini dua PH yang Ada visi ke depan Kelihatan dari film-filmnya Gak mau sama kayak Film Indonesia yang lain Cuman oportunis cari untung doang Mereka punya Apa ya Punya masa depan gitu Mereka pengen bikin Netizen Indonesia punya film yang emang berkualitas Kita bisa menikmati cucu kita Film-film yang bagus Gak kayak kita sekarang Gitu loh Ini kan lagi perubahan nih Film Indonesia Lagi revolusi nih Ya kita jagalah bareng-bareng ya Jadi kesimpulan untuk Hotex kali ini Gue gak setuju sepenuhnya Sama si Alfian Schatz Tadi komentar dia Yang gue pilih untuk Hotex kali ini Dalam artian kayak Dikurangi Ya sebenernya oke dikurangi Tapi jangan dikurangi Sampai gimana banget gitu Film horror Kita tetap perlu Karena itu kekuatan utama kita Dikurangi sedikit aja Dalam artian Kita tingkatkan genre lainnya Gitu loh Bukannya kita boycott horror Indonesia Kagak Ya Jadi kita tetap jaga nih horror nih Tetap kekuatan utama kita nih Meskipun kita gak suka ya Misalnya kayak gue Gue gak suka horror Indonesia Tapi tetap kita gak bisa pungkiri Inilah kekuatan utama kita Nah kita tingkatkan genre lainnya juga Actionnya Science fiction Gitu loh kan Kayak Jokho Anwar mau buat series baru Science fiction Kan keren gitu loh Ya tapi horror tetap kita jaga Sudah paham kalian? Nah Ya untuk kali ini gitu aja Hotexnya Kalau kalian masih Gak suka nih sama pendapat gue Masih punya Argumen Untuk memperdebatkan Opini-opini gue tadi Kalian tulis di kolom komentar Biar kita bisa debat Tapi jangan lupa Yang penting Kalian tetap bisa dapetin Buku ini secara gratis Karena ini karya dari gue Eh kebalik ya 30 tokoh film dan TV series jika Indonesia Kalau kalian pengen dapetin Buku kritikan Mengenai Badut jalanan Mengenai menteri Mengenai trend Mengenai Standard Comedian Tukang parkir Inomaret Semuanya gue kritik Hokage Presiden Semuanya lewat pop culture Gue gambar sendiri Pake tangan gue Isinya otak dari gue Semuanya kritikannya Jadi mahal sekali buku ini Kalau kalian pengen dapetin Kalian tinggal join Membership Community Biar dapetin secara gratis Di badge level keberapa Mulai dari seribu per hari Di Critical Thinking Dan bisa upgrade Di Ngelantur Thinking Dapetin video khusus Edukasi tambahan Semuanya mengenai perfilman Jadi kalian bisa dapetin Info-info menarik Dari Ngelantur Oke Gitu aja Untuk video kali ini Sisanya kita debat Di kolom komentar Bye-bye semuanya Sampai jumpa